Halo lah guys, masih bersama Piku di Phoenix Fright as a Torny Trilogy Playthrough with Indonesian Commentary Kita udah di seri kedua yaitu Phoenix Fright as a Torny Justice for All alias PWAJFA disini Dan ternyata sudah tidak pake day-day-an lagi Disini adalah part 1 bagian 2 trial Eh salah, saya beli langsung aja ya Dimana di sebelumnya kita ada di sidang Phoenix Fright lupa ingatan Itu demi membantu pemain baru untuk mengetahui langkah-langkah di ruang sidang Tadinya verdictnya hampir turun Tidak bersalah namun sayangnya Payne masih punya saksi kunci Katanya dia melihat, melihat momen kejadian gitu Dan muka-muka tersangkanya Oke Oke disini Maggie curhat bahwa katanya dia suka ini sih apa sih Bahasa Inggrisnya apa ya? Nosey mungkin dia suka Siksok ikut campur gitu sama masalah orang Oke disini akhirnya All right mulai coming to his sense gitu Dan disini meminta perkenalan Loh oke? Oke nama dia Phoenix Fright Oke ada business card Oke saya inget disini untuk apa dan ada kartu nama dengan nomor HPnya Phoenix gitu Dan kalo kalian inget di awal kita ada cutscene terkait HP Jadi mungkin ada kaitannya Spoiler alert spoiler alert Oke ada cell phone Oke ada cell phone Jadi ternyata disini ada cell phone Oke bener ternyata disini ada sesuatu terkait cell phone Hari H Hari H Hari kejadian Sebelum 96 Maggie ngambil ini Ngambil ada telepon hilang Dan ini ringtone yang tadi ya Dan bentuknya kita lihat sama Seperti yang Phoenix pegang Saat ini Gitu Eh kalo dibuka itunya Ini Hilang musiknya Dan tiba tiba phonenya ring Phonenya nyala Dan Hello How are you today? Dan ditelepon nama yang punya Terus namanya Maggie Oke Karena Maggie lucu juga ya Pake Pake baju casual Oke dan Ini ya Dan Janjian ketemuan jam 6 Tapi dia Dia gak Dia gak dateng-dateng Dan Katanya Phone semuanya sudah dibalikin ke kita gitu Apakah ini Gitu Ah you were here all along Loh What? Ada mbak Maya disini How the hell? I don't remember at all That Maya has come back Oke Jadi sepertinya Apa ini Oh jadi kita Sebelumnya Sebelum tidur siang Sepertinya Nyuruh Maya Untuk Mencari Mencari suatu daftar gitu Dan disini Ini ada daftar orang Con artist ya Penipu gitu Yang sedang di investigate Polisi Polisi? Polisi ya polisi Con artist tuh Mungkin ini ya Ada apa Yang suka Nipu-nipu Telepon Halo Kami dari Tokped Kemana kayaknya baru Ini baru ada Dapet telepon Yang mengatasnamakan Marketplace tersebut Oke Jadi saat Maggie mau menjelaskan Bahwa kita Kita Amnesia Keburu dipanggil sama Mas Bailiff Bailiff Pokemon Bailiff Sipir Sipir Kalau gak salah Oke boys Kembali di ruang sidang Oh ya asistennya Maya Betul sekarang Tadi gak tau gimana ya caranya ya Kok bisa ada Tersangka Bisa duduk bareng kita Tapi pas Maya juga Pas Maya jadi tersangka juga Dia duduk di kita sih Oke jadi kita dapet 2 petunjuk baru Satu adalah Kartu nama dengan phone number Dua adalah Daftar nama Con artist Alias penipu lah istilahnya ya Dan itu ada di Cell phone yang ditemukan oleh Maggie Oke apa nih Oke disini ada Apa nih Kayaknya saksinya agak-agak suka Apa ya rap something Gak apa ya bahasa Indonesia nya Kita Kita lihat saja lah gitu Seorang drifter ya disini Anak Tokyo Drift kita lihat Ini orang yang tadi bawa Bawa ini ya Bawa Bawa apa sih Kemadam api gitu Ini kalau salah 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 satu saksi yang menarik juga Oke Drifter Taking a walk Oh ini dia Ini dia Ini salah satu Apa ya Tukang bacot lah bahasanya Kalau di Indonesia Kita lihat tadi itu gak perlu dipencet Jalan terus gitu Mengingatkan kita Terhadap Oldbag ya Dan Fashion Cars Women Glasses Menarik ya disini Ada glasses Padahal dia gak pakai kacamata gitu Itu spoiler alert sih Kalau kalian pertama kali main Mungkin kalian gak Gak bakal notify glasses itu sama sekali gitu Gitu kan Oh gak ada yang disini Ternyata Phoenix juga bilang Some glasses Dan kita lihat Apa sih kelimpikansinya Terhadap kasus gitu gitu Hmm 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 Nah Nah Kan kan Bacotnya banyak banget Gak Gak ini gak terkait gitu Oke Namanya Richard Wellington Driving Virtuoso Yoi Eh drifting virtuoso ya Anak ngedrift banget Whatever lah Serah lo gitu Serah lo Jalan-jalan di park Oke Kan Dia ini ya Apa Bahasa ini ya Nouveau Ridge gitu ya Orang-orang kaya gitu Ceritanya Kalau gak salah namanya Richard juga ya Dari kata Rich gitu Rich and well Richard Wellington Dan kita lihat disini Kesaksian dari Richard Wellington Semoga relevan Dip Oke Dan galau Ini ya Mungkin kalau di Indonesia ini Anak Anak kopi kali ya Senja gitu Lagi senja Mikirkan arti kehidupan gitu ya Lewat jam 6 Tiba-tiba dia lihat Ada police officer Jatoh Begubuh gitu Dan dilihat di atas ada Mbak-mbak Mbak-mbak manis Dengan wajah yang Manis gitu Ah banana Kita lihat banana What the hell is a banana Dan Di episode sebelumnya Saya sudah Sudah Membuat Atau sudah Meng-establish ya Bahwa ada sesuatu yang Mirip banana Gitu Oke Kita akan melawan Drifting Virtuoso Disini Alias Richard Wellington Takut salah Jadi kita akan mencoba untuk Press dahulu Di bagian banana nya Kalau gak ada yang ditambahkan Berarti kita bisa langsung present Banana Banana A bunch of bananas Apa? Hmm Hmm Hehehe Kata Maggie gak ada pisang-pisangan gitu Oke menarik gitu Bahwa disini ada petunjuk dari Maya Ih Maya pas gitu lucu juga ya Di HD gitu Oke Kalau klien saya tidak bersalah Maka Apa yang dia lihat pasti salah gitu Dan pasti ada bohongnya dimana Dan sepertinya tidak ada yang ditambahkan Sorry Tidak ada yang ditambahkan Jadi kita bisa Langsung present Bahwa bukan pisang itu kan Tapi adalah baseball glove gitu Mr. Wellington Oke Bananas Hmm I'm so fucking dumb That I don't understand That I'm dumb I don't realize I don't understand I don't understand I'm so dumb That I don't realize That I'm dumb That I don't realize Nani? 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 Hehehe Digodain Mau cobain gaan? Gitu Wah dia mudah trigger sepertinya Disini Nah ini music objection nya Oh udah Udah dibahas kayaknya di episode sebelumnya Hahaha Oke menarik disini Bahwa Saksinya suka pisang Tapi enggak lah Nah menarik disini Kacamata Dia nanyain tentang eyesight ya Tentang penglihatan Sebenernya menyinggung tentang Terkait Ini kacamata gitu Oke Dan disini Oke Triggered ya Triggered ya Oke Oke Mulai dia Blabbering Bullshit Gitu Nah kan ditanya Emang 2200 tuh Oke Saya gak tau apa yang digunakan Sistemnya kayak gimana Tapi yang jelas 22 per 200 itu harusnya jelek gitu Karena disini ditanya Kok lu gak pakai kacamata? Panik dia panik dia trigger dia trigger dia Oke 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 Katanya kaca Oke oke Nah kan disini ada pertanyaan Panik dia Gampang banget coy Jadi pas Pas hari kejadian lupa pakai kacamata gak gitu? Oke Oke Bawa-bawa John of Art Wih Digetok emang Harus digetokin emang Oke Berarti disini Dia gak lihat gitu Dia gak lihat bahwa Dia gak pakai kacamata gitu Dan dia harusnya gak bisa Gak bisa lihat secara detail Bagaimana muka saksinya Eh Misalnya muka si Maggie gitu Oke Oke dan disini Sepertinya akan disuruh Buat kesaksian baru Kita lihat dia udah triggered ya Udah kehilangan Calmnya gitu Tapi musiknya belum naik disini stake nya Oh udah calm lagi dia Eh Eh Ah Ini dia Kalau kita lihat foto ini Ada kebohongan Kenapa dia harus lari Padahal Padahal Disitu ada Phone box gitu Kenapa dia harus Mencari Berapa tadi Jaraknya 45 menit gitu Padahal disitu ada Ada Telepon box gitu Enakan main bersama piku coy Easy peasy Langsung ketahuan Kontradiksinya dimana Asik Mana Nah ini nih coy Kita press aja disini S in S in immediately Oke tidak menjawab sekali Nah Ada petunjuk dari Maya Kita coba press disini dulu Karena Nggak yakin juga pressnya di sebelumnya Apa disini gitu Oke Menarik Jadi Eh sorry Salah Kayaknya kita bisa Langsung present disini Karena tadi udah disuruh Maya Untuk cek chord record Tidak 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 Kasus pertama dan kita kena penalti Tidak 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 Wait Maya bilang disini kan Tidak Tidak Kenapa salah Tidak Tidak Kita berdesain foto ini kan Oke Mungkin kita harus press dulu dimana gitu Oke Oke Mulai panik Mulai panik Karena kok salah Hahaha, parah banget anjir Oh, apa tadi? Oh, kayaknya menarik gitu Oh, kayaknya kita presentnya harus disini deh Karena waktu kejadiannya 6.30an lah ya 6.28an kalau di otopsi Dan kayaknya kita bisa present disitu fotonya gitu Kita kan press di apa-apain nggak ini ya Nggak keluar ya Coba kita press sekali lagi Mulai panik, saya mulai panik Karena penaltinya 2 Dua bar maksudnya Iya, disini udah mulai panik Padahal dia waktu ditanya kayak gitu Tapi dipotong ngapain Oke, ini kayaknya ya disini Bismillah dulu deh Bukan ya Oke, ini adalah salah satu Ini ya, salah satu Salah satu kesulitan Atau ke Sisi buruk dari main berserkan ingatan Karena Karena ya gitu Kita tahu ujungnya Tapi kita nggak tahu cara kesana gitu Oh, atau otopsinya sih mungkin Ternyata bukan itunya Oke Oke, memang Saya seperti jumping into the conclusion Bukan jumping into the conclusion Saya langsung loncat ke hasil akhirnya seperti apa Namun Seperti kita harus establish Atau kita harus buktikan dulu ada kaitannya gitu Kita lihat sini ya Memang jarak waktunya sangat lama gitu Katanya 15 menit Padahal kata dia langsung Nah, 15 menit lo ngapain aja gitu ya Apakah dia ngedrift terusnya Oke, katanya Enggak, enggak Dia yakin kok gitu Itu Ini ya Apa Suka ada Trik-trik yang dimainkan oleh jaksa untuk melindungi gitu Atau mungkin oleh pengasaran juga untuk melindungi kliennya gitu Oh, dia lupa Atau dia masih shock habis lihat pembunuhan gitu Oke, dia nyari-nyari phone booth Oke Oke, enggak ada cell phone Dia mulai panik deh Apakah mungkin ada Terkait dengan cell phone-nya gitu Dan mungkin Mungkin cell phone yang Ditemukan Megi adalah punya dia gitu Kan Unbelievable You lose your glass on your cell phone Oke Oke, oke Oke, whatever Getok aja getok Oke, enough Nah, menarik disini Cell phone Masaka Masaka Question for troll jelas gitu Nah, dimana cell phone-nya Hmm, hmm, hmm Oh, tapi dia punya cell phone-nya disini Oke Mas, tapi sebenernya masih ada yang cukup aneh gitu Oke, dan Wellington bilang bahwa 15 menit itu untuk cari phone box gitu Tapi itu harus dari something dong Karena kita Karena seperti yang saya present sebelumnya Masalahnya ada di fotonya gitu Oh, pain-pain mulai panik Keringetan juga dia Keringetan dia Oke Pakai bukti Tapi ternyata gak perlu Gak ada penalti Jadi so it's okay Dan ini dia Saatnya fotonya bermain Bukan di property Eh, bukan di Bukan di testimony tadi Nani Nah, ini musik ini ya Musik Apa sih, kalau ini namanya Truth Kayaknya Apa Apa Seeing the truth Atau apa gitu Jadi momen-momen kemertian Itu musiknya seperti ini Sayang ya Musiknya gak di remaster gitu Masih 8 bit gitu Mungkin kalau di remaster Bakal jadi keren Mungkin kita cintu Mas effort Oke Dan sepertinya Telepon ini beneran Telepon dia gitu Nah Disini Maya mencoba Untuk membuat suatu teori Bahwa dia membunuh Dustin Untuk mengambil Telepon ini gitu Nah Tapi Phoenix bilang Kenapa Kenapa harus dibunuh gitu Dan dia masih punya Teleponnya Oke Dan kata Maya mungkin Kalau dia bukan Nyariin telepon Mungkin dia nyari yang lain gitu Kita jawab ID ya Kita lihat apa ya Ini kita apa nih Oh Shit Ada penaltinya Oke disini kita harus Menunjukin bukti Kenapa Dia gak langsung Telepon polisi Dan kalau dari dialog Sama Maya tadi Seperti dia nyari sesuatu Jadi mungkin Ada sesuatu yang hilang Dan Kalau kita tahu Bahwa dia ini Memiliki Rabun Mata Dan kacamatanya Hilang juga Mungkin Sepertinya yang dicari Adalah kacamatanya Walaupun disini Belum ada Bukti sama sekali ya Bahwa ini kacamatanya Wellington Tapi kita bisa mencoba untuk Nah kan kita Kita baru naik disini Dan Dan kita lihat kan Padahal kita gak Kita gak nunjukin Keterkaitan Apapun gitu Antara kacamata Dan Wellington Tapi sendiri Wellingtonnya Malah ngaku sendiri gitu Ini adalah salah satu Apa ya Aspek yang Dikritik oleh si Lawyer yang di video sebelumnya Saya bilang Apa Membandingkan Assetory dengan Kehidupan nyata gitu Bahwa Kliennya terlalu banyak bicara gitu Jadi Banyak hal-hal yang tidak penting Yang malah bisa Memposisikan diri mereka Di posisi yang lebih Berbahaya gitu Kayak gini Coba Mr. Wellingtonnya Diem gitu Gak ngaku gitu Ya dia gak bakal Terpojok seperti ini gitu Kacamatanya ada di bawah korban gitu Kan menarik dong gitu Di sini Gimana caranya bisa kayak gitu Kalau dia dateng Setelah didorong Ya harusnya kacamatanya gak ada di bawah korban gitu Disini Phoenix mulai ini Mulai Teori-teori konspirasi ini Jadi Dustin Prince Saat jatuh Dia ngambil Kacamatanya Ini Kacamatanya dia gitu Dan dia panik Kenapa 15 menit Karena dia ada yang kacamata dulu Dia panik dulu Gak bisa lihat Dan kita mulai menuduh kan Oh ini musik pursuit ya Musik pursuitnya Jadi katanya Puan sel ini adalah Ini Kunci Oke My old child coming back Oke Single swing Order Order Oke Tidak ada solid ground Kita mengajak untuk melihat dari perspektif lainnya Ini harusnya gak boleh sih Seperti ini Karena Saksi tidak memiliki tugas apapun Saksi tidak memiliki tugas apapun Untuk membuktikan apapun Jadi harusnya kita tugas Tugas para jaksa dan pengacara Tapi ini malah Ini nanya ke Nanya ke saksi ya Ini Oke Dia bilang bahwa Pakai nama gitu Dan disini Akhirnya Ruang sidang Seperti yang menyetujui Bahwa sepertinya Ini ditulis oleh pelaku aslinya gitu Nah Kau dari mana gitu Namanya Maggie There was a way Karena disini kita mencoba Untuk bersikap Berdasarkan basis Bahwa Dia adalah pemilik telpon yang kehilangan Kayaknya ini Yang perlu di Nah ini dia Nah kan dia panik kan Walaupun Harusnya kalau dia punya Pond failnya dia Harusnya dia gak panik dong Sekarang gitu Overruled Nice Oke pas hari H Maggie Nemu telpon ilang Dan dia dapet Dapet phone call Dari si Ownernya Ini Reply yang tadi Ada si korban Masih pake seragam Emang boleh ya pake seragam gitu Kencan gitu Enggak Harusnya Kan kalau kayak Kalau Maggie Dia pake baju bebas Mungkin dapet disangsi Cuma gak berlho Karena ternyata Udah wafat Nah disini Karena dari telepon ya Maggie ya gitu Namanya Maggie Ditulisannya pake GGEY Bukan GGEY Gimana GGEY Lebih umum Karena dia cuma tau Suara Apa Dia cuma tau pelakalan Dari namanya Seperti apa sih Mungkin dia cocok kerja Di Starbucks kali ya Nyebut merch ya Gak boleh Oh kan dia anak kopi Cocok ya berarti Untuk kerja sebagai barista Anak kopi Senja Dengan Rabun Rabun Senja Motifnya apa coy Kenapa kita disini Begitu pede Oke Aduh Dua bar coy Motifnya apalagi ya Paling ya ini Gak ada pilihan lain Jadi katanya di telepon itu Banyak ini Telepon kon artis Telepon kon artis Oh Loh Dia Tuh kan Karena Karena si Saksinya kebanyakan ngomong Kebanyakan bacot Dia malah mengonfirmasi Secara tidak langsung Dan bilang Wah Lu cariin semua Seakan-akan bahwa dia tau Itu daftarnya siapa Padahal dia bisa pura-pura Gak tau Itu daftar apa ya Gue gak tau Terus ini kembali Saksi-saksi di Phoenix Red Itu kebanyakan bacot Ya ini adalah Salah satu apa ya Mungkin pelajaran juga Bagi kita semua So Mulutmu Harimangmu Jadi Apa yang kita Kita Ucapkan Bisa Jadi Malah membuat kita Berada di Posisi yang lebih buruk Atau membuat kita terpojok Walaupun kita tidak berbohong Misalnya Ini kasusnya dia berbohong Jadi bodo amat ya Karena dia emang pelakunya Malah kita Malah kita bersyukur Dia Dia Apa Dia keceplosan Tapi hati-hati juga Karena mungkin kita Mengatakan hal yang jujur Tapi ternyata Kejujuran kita Dapat membuat kita terpojok Hati-hati dengan mulutmu Apa ini Atau membuat kita Member of that group Jawaban yang lain Itu kayak Nggak penting banget Ngapain Kalau dia korban Punya Oke Kalau dia korban Ya make sense Dia mungkin simpenin Satu-satu Penipu satu Penipu dua Kalau dia mau gabung Ya Apalagi Dia pasti Anggota Dari Kon artisnya Bener gak sih Kon artis itu Penipu Mungkin yang Tahu jawabannya Bisa bantu Di komen Karena Karena males juga Apa Males juga Sampai Apa Males juga Lagi sidang Sampai Harus Gugling Dia Dia mulai panik Tapi sepertinya Belum Belum pecah Belum trigger Maximum Oke Triggered Triggered Oh udah mulai Flashback Tapi ada Perlindungan dari pain Disini Apa nih pain Badgering 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 itu apa sih Mungkin juga bisa di komen Bahasa Indonesia Badgering apa Nah ini menarik Karena ini Poin yang dibilang Maya ya Kan udah mau Dijajikan mau dibalikin Kenapa lu ini Kenapa lu Kenapa lu Harus bunuh Oke Kembali ada Outside the box Nah menarik Kalau memang bukan Telepon itu alasannya Mungkin dia melihat sesuatu Dia melihat sesuatu Di TKP Yang membuat Dia harus membunuh Nah disini menarik Senangnya Phoenix juga mulai Nah ya bener Nah disini Apa sih Yang menjadi masalah Dustin Prince nya Kenapa Karena dia pakean polisi Takutnya Dia merasa Dia merasa takut Karena Isi telponnya Kriminal Semua Nah disini Nah Ternyata ada untungnya juga Guys Kalian kencan dengan Baju polisi ya Atau gak untung Gak untung Karena lu jadi dibunuh Ada untungnya bagi kasus ini Umur mas Siapa yang tau Kita sudah mencoba Kita sudah mencoba Untuk memberikan Suatu establishment Alasan kenapa Motif ya Kita sudah mencoba Untuk menge-establish Motifnya Dari Kenapa dia harus membunuh Trigger dia Trigger dia Trigger boss Oke Tapi sebenernya dia Masih miliki Nah Dia masih minta bukti Oke Oke Eh tapi gak ada bukti Bahwa Telepon itu Beneran punya dia Karena Ya karena disini Wellington Bilang bahwa Ini gua udah punya Telepon gua Jadi mana buktinya Bahwa Telepon yang dulu Punya gua Tapi dia Anehnya Tetep ini Tetep Trigger ya Oke kita coba Ini Harusnya dua Dua-duanya ini Jawaban yang Nonsense ya Karena Kalau phone number Bisa aja kita masukin Kan Ponsel yang ini Kita yang pegang Jadi bisa aja kita tambahin Sendiri gitu Gak ada yang bisa jamin Bahwa Bahwa di hari kejadian Ada Apa enggak Nomornya gitu Terus juga ada Tadi fingerprintnya Gimana Mungkin bisa dihapus Ayo dengan Dengan mudah gitu Bukan bisa aja Ditambahin Bener-bener Make sense Make sense Fingerprint juga Harusnya gak bisa Karena Oh ternyata gak bisa Karena dihapus Oh karena Berpasir gitu Jadi dihapus Sama Right Dan ternyata Gak ada bukti Disini Tapi apakah Kita akan Membiarkan Si driving Virtu Auto Ini lolos Begitu saja Gitu Nah Kan disini Dia gak bisa Ngecek nomor Yang ada di gue Kan Oke Katanya Ngeglitch Karena nomornya Nomornya Tiba-tiba Hilang Nah Phoenix mencoba Nanya Dimana Ketemu Teleponnya Triggered Lagi Dia Oke Sepertinya Right Mengingat Sesuatu Oh my G Oke Apa yang Dia ingat Ini dia Kita lihat Coy HPnya Itu segede Tangan dia Segede Muka dia Coy Nah Jadi sepertinya Jadi sepertinya Dua Apa Ponselnya Itu Jadi ada Dua ponsel Yang sama Dan Dua-duanya Dipegang oleh Right Sepertinya Dan Si ini ya Si driving Virtuoso Ini mencoba Miss call Bukan driving Drifting Drifting Virtuoso Mencoba Miss call Dan Mengambil Secara paksa HPnya Nah Disini Kembali Kita harus Think out of the box Karena Phoenix Yakin bahwa HPnya Dia HPnya Yang dia pegang Itu HP punya Si Drifting Virtuoso Ini Nah Tapi pertanyaannya Kalau gitu Adalah HP siapa Yang dipegang Oleh si Drifting Virtuoso Ini Logically Kalau ada Dua HP Satu punya Phoenix Nah Who I am Nah Itu adalah Kuncinya Jadi Gimana Jadi Kalau HP Yang dipegang Phoenix Punya Wellington Berarti HP Yang dipegang Wellington Punya Phoenix Oke Oke Raise an objection Tapi yang di Raise hold Bukan objection Oh Triggered 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 Oke Oke Menarik Oke Dikabulkan Last chance Aduh Jadi atut Gimana Kalau kita save dulu Jangan takut-takutin Dong Tapi saya yakin Apa yang Harus saya present Oke Si Pain Hebut Mana Katanya Cuma bisa present Satu Itu Penaltinya Cuma Tiga Oke Jadi Kalau kalian Bingung Apa Di sini Cara pikir Adalah Kalau Ponsel Yang kita pegang Punya Wellington Maka Ponsel Siapa Yang dipegang Oleh Wellington Kondisinya Adalah Tadinya Kita pegang Dua ponsel Dan Satu Diambil Paksa Oleh Wellington Nah Kalau kita pegang Dua ponsel Satunya Punya Wellington Satunya Kemungkinan Yang besar Punya 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 Kita Sendiri Punya Phoenix Dan Kalau Yang dipunya Kita punya Wellington Maka Yang dipegang Amal Wellington Punya Phoenix Jadi Di sini Instead Of membuktikan Bahwa ponsel Kita punya Wellington Kita akan Membuktikan Bahwa Ponsel Yang dipegang Wellington Punya Phoenix Gimana Caranya Yaitu Kenapa Maggi Kenapa Ada Evidence Gak Jelas Ini Karena Ada Nomor Telepon Kita Disuruh Telepon Wah Thank you How Nice Oke What the hell Kenapa kita dapat Kartu nama Jazz Dan masuk Court Tricker The back Of the car Nah Kan Nah Disini Oke Kita Mencoba Minta Maya Untuk miss Call Oh Jadi Gini Oke Kita Kita Main Nanti Saya Akan Menjelaskan Yang ada Malah Ringtone Sick Samurai Dan Ternyata HP Yang Dibayang Wellington Itu Ringtone Malah Ringtone Sick Samurai Dan Seperti Sudah Diketahui Di Game Sebelumnya Kalau Gak Salah Bahwa Ringtone Ringtone Si Ringtone Si Phoenix Ride Samurai Samurai Steel Samurai Dan Wellington Bingung Loh Kok HP Gue Yang Bunyi Kenapa Stampsong Kenapa OST OST Ringtone Steel Samurai Hmm How strange Nah Kan You're holding My phone Oke Disini Phoenix juga Nyindir Terima kasih Udah digetok Pagi ini Nah Triggered Dia Ini musik Apa yang Musik Klasik Ini Udah deh Finish Finish Jadi Dia Bener Si Wellington Beneran Kayak Miss call Nomernya Miss call Nomernya Dia Tapi Sepertinya Pas bangun Tidur Ride Salah Ngambil Dia Ngambilnya HPnya Dia Sendiri Dan Si Wellington Gak Bisa Konfirmasi Karena Langsung Dicutup Juga Sama Wellington Jadi Ride Juga Gatau HP HPnya Sebenernya Yang dia Pegang Itu Yang Dungi Apa Bukan Dia Parnol Dan Harus Membunuh Bener Punya Mr. Wellington Yang dia Pegang Menarik Bukan Bermain Ruang Sidang Bersama Finkurat Dan Piku Hahaha Oke Not Guilty Gams Easy Easy Tapi Kena Penalti Dua Kali Wow Oke Sidang Selesai Gans Ini Musik Victory Gila Masih inget Coy Oke Disini Katanya Ini Gara Gara Saya Dia Wafat Kenapa Gitu Karena Hidup Saya Penuh Bad luck Gitu 6 Bulan Dia Jatuh Dari Lantai 9 Apartemen Gitu Sudah Ditabrak Vehicle Sakit Karena Makan Apapun Gitu Dan Sering Gagal Gitu Hidup Hidupnya Dia Seperti Disaster Semua Gitu Dewi Ketidak Beruntungan Dia Dikenalnya Dan Dia Merasa Bahwa Sepertinya Ketidakhokian Dia Nempel Ke orang Yang Di Sekitarnya Dan Saat Dia Mau Membantu Malah Malah Ini Malah Membuat Masalah Baru Gitu Oh Dan Ternyata Hadiah Itu Bukan Hadiah Sebagai Kekasih Ternyata Cuma Ini Sebagai Rasa Terima Kasih Sudah Nge-cover Shift Malam Dia Dan Dia Sepertinya Mencari Hidup Baru Trivia Maggie Bird Ini kalau gak salah Namanya Maggie itu diambil dari Magpie Salah satu jenis burung Dan Bird Itu diambil dari Kata Bird Jadi Nama dia Merepresentasikan burung Kalau kalian lihat Jadi dekorasinya Ada Bulu-bulu Di Seragamnya Mungkin Salah satu Salah satu Ini ya Salah satu Pertimbangan Untuk memberikan Nama Maggie Bird Tapi Kita lihat Maya Masih belum diingat Oleh Phoenix Oh Abis ini Kasus Favorit Saya Oh Shit Gak favorit juga Oke Dan disini Phoenix Mulai mengingat Ini Gamshu Ini Bapak Judge Juga Dia kembali ingat Baik Tapi Gampang Gampang Terpengaruh Tapi dia selalu Mendeliver Kutusan yang tepat Tapi dia masih Gak ingat Dan si Pain Itu siapa Dan Dia adalah Maya 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 Bukan Maya Ahmad Nah Tapi disini Belum diceritain ya Kapan Maya Balikin Kenapa Tiba-tiba Ada-ada Gitu Dan disini Kembali Ada Suatu yang Kelise Dia harus Mulai dari awal Karena semua kontak Diteleponnya Diaposin Nama Wellington Kelise banget Dan ini Ada burger stand Dimana Kalau di bahasa Jepang Itu ramen Nah Ini Sepertinya Menarik Bahwa disini Phoenix mencoba Flashback Jadi Kalau di Kasus sebelumnya Itu Alurnya Linear Aja Kalau di Justice for all Ini Mulai bolak-balik Jadi Ini Wellington Misalnya ada di Bulan September Disini Kita akan Mencoba Untuk kembali Flashback Ke dua bulan Sebelumnya Kan gitu Dua bulan sebelumnya Apa sih Kemungkinan besar Itu adalah Saat si Maya Balik gitu Dan Ternyata itu Akan menjadi Kasus selanjutnya Kita lihat Disitu ada Maya Dan ada Dedek-dedek Berkepala bulat Tapi itu adalah Kasus kedua Dan Oke Ini Kasus selanjutnya Kasus Salah satu Kasus favorit saya So Terima kasih Sudah menonton Semoga kalian terhibur Stay tuned Dan Silahkan di share Kepada teman-teman kalian Yang ingin kalian Dan racunin As a tourney Tapi males main See you guys On the next Episode Alola Selamat menikmati